Halo sahabat bagi-bagi, KTT G20 Indonesia jadi pemersatu belasan negara, Jokowi tekankan keberhasilan Indonesia. Nah, banyaknya pertemuan ini kita sikapi dengan sangat baik, karena ini menunjukkan antusiasme dan harapan terhadap G20. Ternyata masih sangat tinggi, jadi keinginan negara untuk melakukan engagement satu sama lain juga masih sangat tinggi. Kita ingin nilai tambah itu ada di Indonesia, nikel kita stop di tahun 2020, karena kita ingin membangun ekosistem industri untuk litium baterai. Jadi nilai tambah ada di Indonesia, lapangan kerja ada di Indonesia, pajak-pajak yang dapat juga Indonesia. Kalau kita ekspor bahan mentah terus, yang dapat nilai tambah adalah negara lain. Ini yang kita lakukan, dan kita terbuka. Kalau ada investor datang ke Indonesia, silahkan. Mau membuat industri ketot, prekusor, silahkan. Mau membuat litium? Sahabat bagi-bagi, Menteri Luar Negeri atau Menlu, Retno Marsudi, sudah ada 18 negara yang mengajukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi, pada konferensi tingkat tinggi G20, atau KTT G20. Retno belum mau membeberkan daftar negara itu, akan tetapi, dia memastikan Amerika Serikat menjadi salah satu negara dalam daftar itu. Untuk bilateral, sejauh ini sudah saya lupa datangnya, tetapi sekitar 18-20 perwakilan negara, kita akan melakukan bilateral termasuk dengan Amerika, kata Retno di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin tanggal 31 Oktober kemarin. Retno menyampaikan, pihaknya sedang mengatur jadwal pertemuan bilateral itu. Dia berkata, kemungkinan sebagian pertemuan tak digelar di sela-sela KTT G20, sebagian lainnya, kemungkinan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Jokowi pada KTT, APEC, di Thailand, pada 15-16 November. Prinsipnya Presiden sangat menghargai, dan ingin sekali melakukan pertemuan sesuai dengan permintaan para leaders negara itu. Indonesia akan mengakhiri masa jabatannya, dengan menggelar KTT G20 di Bali, pada 15-16 November mendatang. Sementara itu, Retno Marsudi mengaku belum bisa memastikan pertemuan antara Jokowi dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, karena masih menunggu dinamika yang sedang terjadi. Kita belum tahu, kita masih menunggu bilateral sudah 18, tadi Amerika pun terjadwal, sekali lagi semua sedang bergerak, tetapi, gambarannya insya Allah akan baik, kata Retno. Ia juga mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengatur, jadwal pertemuan bilateral itu, supaya tidak mengganggu jalannya rangkaian KTT G20. Sahabat bagi-bagi, jika pertemuan bilateral tak terlaksana di KTT G20, maka pertemuan juga dapat digelar di sela-sela KTT ASEAN, Dipnopen atau KTT APEC di Bangkok, yang berlangsung sebelum dan setelah KTT G20. Namun, Retno Marsudi menegaskan, pihaknya akan berusaha mengakomodasi pertemuan antara para pemimpin dunia, dengan Jokowi. Prinsipnya, Presiden sangat menghargai dan ingin sekali melakukan pertemuan sesuai dengan permintaan para leaders negara lain. Dimana Presiden Republik Indonesia, Jokowi, memimpin rapat bersama jajaran kabinet, untuk persiapan penyelenggaraan KTT G20, di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin tanggal 31 Oktober kemarin. Kita sedang mencoba untuk memasukkan di sela pertemuan, jadi Bapak Presiden harus memimpin, sehingga kesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral, juga hanya bisa dilakukan di antara pertemuan itu, atau di G20 yang spesial. Tetapi, jika masih ada yang belum mendapatkan, kita akan coba mengakali, misalnya pertemuan ASEAN jika mereka hadir di ASEAN, beberapa mungkin kita bilateralnya di ASEAN. Hingga kini, Ratno Marsudi mengungkapkan dalam rapat, dibahas secara detail mengenai segala aspek penyelenggaraan KTT, baik dari sisi logistik penjadwalan pertemuan, hingga hasil akhir yang masih terus dinegosiasikan hingga saat ini. Karena sekali lagi, Bapak Presiden ingin memastikan bahwa ketentuan kita KTT G20, dibawah presidensi kita, pasti kita akan dapat berjalan dengan baik, di tengah situasi dunia yang sangat tidak kondusif saat ini, jadi pekerjaan persiapan yang detail, juga akan terus dilakukan. Sahabat bagi-bagi, dengan kekuatan dari G20 yang dipimpin oleh kita, Presiden Jokowi sedikit bercerita, tentang bagaimana ia ditakut-takuti oleh Uni Eropa, soal larangan ekspor. Presiden Jokowi Dodo kembali menceritakan, bagaimana keputusan pemerintah melarang ekspor bahan mentah, mendapatkan penolakan keras dari sejumlah negara. Oleh karena itu, apakah hal ini akan menjadikan kelemahan kita, lantaran, kita sedang jadi pemimpin G20, yang memimpin bukan hanya negara kita saja, tetapi ada lebih dari 10 negara. Berbicara saat memberikan pengarahan, dalam sidang terbuka, Senat Akademik Dice Natalis ke-46 UNS, Jokowi mengaku, sempat ditakut-takuti sebelum mengambil langkah tegas menyetop ekspor bahan mentah. Jokowi menekankan, di tengah ketidakpastian global, transformasi ekonomi menjadi kunci Jokowi, ingin agar Indonesia bisa memanfaatkan peluang, dan juga belum di tengah presisi krisis yang terjadi di dunia saat ini. Yang terjadi Indonesia selama ini, juga memiliki komunitas mentah yang bisa dioptimalisasi, namun, kata Jokowi, selama ratusan tahun produk bahan mentah, seperti nikel batu bara, dan bahan lainnya, justru diekspor tanpa dijadikan barang, jadi kita tidak mendapatkan nilai tambah tidak mendapatkan value edit apapun. Pada 2020 lalu, Jokowi dengan tegas mengambil kebijakan untuk menyetop ekspor nikel, untuk dimanfaatkan di dalam negeri. Hasilnya nilai ekspor tikel dalam bentuk produk jadi, semakin bertambah. 7 tahun lalu, ekspor tikel bahan mentah kira-kira sampai 1,5 miliar USD, berarti kira-kira 15-20 triliun, kita stop muncul industrialisasi 2021, kemarin, ekspor kita karena sudah dapat setengah jadi, menjadi 20,8 miliar. Artinya dari 15 triliun, melompat kurang lebih dari 300 triliun. Baru satu barang yang namanya nikel, padahal kita memiliki bauksit, dan untuk alumina, tembaga, timah, emas, dan komunitas perkebunan dan pertanian. Sahabat bagi-bagi, oke, itu dia yang dapat mimin sampaikan kepada kalian, para panutan King Selamat. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir kembali, pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Jokowi, itu lebih mementingkan rakyatnya, termasuk Indonesia, daripada mementingkan kepentingan, untuk kestabilan luar atau luar negeri. Yang dalam artian, Indonesia itu berfokus untuk kemajuan Indonesia itu sendiri, dibandingkan, menjadi negara blok kebarat, atau timur, atau menjadi negara sekutu AS atau Rusia. Kita itu negara tanpa blok, dan hanya Pancasila yang menuntun Indonesia ke negara yang merdeka. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka. Merdeka! 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 Wake up, today's gonna be a good day 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 Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight an eye from the demons yo Negative thoughts, a poison they rot Head full of flaws, so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause a sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man I'll take it Wake up, today's gonna be a good day 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 Wake up, wake up, really gon' rise in the sun Step 2, you're so good, so full to you Step 3, you grow hard, got what you wanna be Step 4, everybody just do your thing Step 4, everybody just do your thing Step 5, everybody just do your thing Step 5, everybody just do your thing Step 6, everybody just do your thing Step 6, everybody just do your thing Step 6, everybody just do your thing